Saya Kevin, saya mahasiswa Fakultas Hukum, saya semester 6, angkatan 2016. Kesan saya ketika mengikuti acara ini sebagai mahasiswa adalah saya lebih terbuka lagi pemikiran saya untuk ke depannya. Nah, bahwa imajinasi itu sangat penting bagi anak muda di era yang sekarang. Kemudian pesan saya adalah jangan batasin diri Anda untuk menjadi tidak terbatas. Terima kasih. Saya Dibik Suwarianto, Direktur Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Bungkarno. Nah, kesan dari orasi ilmiah yang berkait dengan transformasi pendidikan terhadap peradaban bangsa, ini sangat penting sekali dan sangat baik sekali. Khususnya bagaimana pendidikan tinggi ini dalam bidang anak ini bisa ada peradaban, termasuk di bidang penelitian dan istilahnya dalam pengabdian masyarakat. Ini bagaimana peran pendidikan tinggi menularkan ilmunya ini sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia. Seperti itu. Dan ini akan berfungsi sebagai, apa istilahnya, berfungsi di dalam bidang ilmu ini sendiri, khususnya di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini ada persaingan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Bungkarno. Dan yang terpenting, jadikanlah perguruan tinggi ini tidak sebagai menara gading, tetapi menjadi menara air sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak, baik di Indonesia, baik di Universitas Bungkarno maupun di seluruh Indonesia. Hai guys, saya Punggu Haji, saya dosen di Paskasarjana Pakultas Hukum, UBK. Kesan saya terhadap orasi hari ini luar biasa. Kita harus fokus pada solusi, bukan pada masalah. Lihatlah peluang dan lihat pula tantangan sebagai arah untuk kita lebih baik dan lebih maju lagi. Jangan lupa, Bungkarno pernah bilang bahwa bunga mawar yang harum itu semerbaknya akan tersebar dengan sendirinya tanpa dia harus mempropagandakan. Saya yakin ke depan UBK akan jadi lebih baik dengan memperbaiki dirinya sendiri. Sukses UBK, Merdeka! Halo, nama saya Maiska Darisa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun angkatan 2016. Kesan saya untuk acara ini yaitu membuka pengetahuan saya tentang bahwa nilai angka itu bukan menjadi tolak ukur, melainkan nilai pengalaman dan nilai kehidupan yang lebih penting untuk kehidupan selanjutnya. Pesan saya, khususnya untuk generasi milenial, untuk menuju peradaban bangsa, ada baiknya kita lebih beradab. Walau berilmu boleh, tapi lebih beradab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.